Intro Hai, saya Odih Jamil. Kali ini saya berkesempatan untuk memasak di Galeri Rasa Channel. Kali ini saya akan memasak salah satu menu khas dari negara Italia, yaitu Spaghetti Fongole. Spaghetti Fongole itu kalau kita artikan, Fongole adalah kerang. Sehingga kita akan memasak hari ini Spaghetti dengan kerang. Kalau kita lihat bahan-bahan sudah di depan saya semua. Kerang-kerang yang akan kita gunakan hari ini adalah kerang tahu. Namun bila kalau di rumah susah mencari kerang tahu, bisa diganti kerang batik, bisa diganti kerang hijau, ataupun kerang darah. Kita lihat bahan-bahannya seperti apa, mari kita mulai. Untuk bahan utamanya adalah Spaghetti, Garam, Olive Oil, Bawang Putih, Cabai keriti yang diiris tipis, White Wine. Bagi yang tidak mengkonsumsi alkohol, bisa diganti dengan menggunakan kaldu ayam. Parsley, ini dia bintang utamanya, kerang tahu. Nah sekarang kita akan mulai merebus spagetinnya. Hari ini saya menggunakan panci tapi loyang dari Kesenza. Panci ini memiliki lapisan keramik coating dan juga diamond powder, anti-legged, jadi mudah dibersihkan. Bisa langsung masuk oven dan langsung dijadikan sebagai loyang. Bisa digunakan di segala jenis kompor, serta tersedia dalam dua pilihan warna, merah dan juga koper. Nah airnya sudah mulai mendidih. Sebelum memasukkan spaghetti, make sure kalian masukkan garamnya terlebih dahulu. Karena garam dapat menjaga titik didih air. Jangan pernah memasukkan garam sebelum airnya mendidih, karena akan membuat air mendidih lebih lama. Setelah air mendidih, kita tuang garam kurang lebih 1,5 sendok teh. Masukkan spaghetti. Nah spaghetti ini mau kita masak kurang lebih 7 hingga 8 menit. Sambil menunggu spaghetti-nya matang, kita bisa siapkan dulu saus atau kuah kerangnya terlebih dahulu. Kita panaskan pan. Gunakan api kecil. Kita masukkan olive oil, kurang lebih 3 sendok teh. Nah disini tape sedikit dari saya, kita masukkan sedikit pasta water, supaya apa? Supaya cabai dan juga bawang putihnya tidak mudah gosok. Tuang sedikit. Air rebusan pasta. Kita masukkan bawang putih. Cabai merah. Kita masak sampai bawang putihnya berubah menjadi transparan atau wanginya mulai terasa harum. Bawang putih sudah mulai harum, sekarang saatnya kita masukkan kerang. Ini adalah kerang tahu yang akan kita gunakan hari ini. Kita akan memasak menggunakan kaldu, bisa gunakan kaldu atau juga menggunakan white wine. Hingga kerangnya matang atau dia terlihat terbuka. Kita masukkan white wine. Tutup sebentar. Masak 2-3 menit hingga matang. Nah ini kita lihat kerangnya sudah mulai terbuka. Sudah matang sempurna, saatnya sekarang kita masukkan spaghetti ke dalam pan. Nah ini kalau kita lihat, winenya sudah mulai reduce. Kita masukkan spaghetti. Nah ini tinggal kita tambahkan garam sedikit. Jangan terlalu banyak, karena tadi pastanya sudah mengandung garam. Kita beri cincangan parsley. Bisa juga ditambahkan dengan potongan cherry tomato, atau mungkin suka anchovies, bisa masuk ke dalam hidangan ini. Yang terakhir kita tuang lagi olive oil. Agak banyak masalah, karena olive oil merupakan pilihan lemak yang sehat. Aduk sebentar. Kita masak kurang lebih 1-2 menit. Nah ini hidangannya sudah jadi. Tinggal kita pindahkan ke atas piring saja. Tidak lupa kita tuangkan sedikit kuah dari pan. Ke atas klem, atau kerangnya. Dan terakhir kita kasih taburan parsley. Nah ini dia, spaghetti fengwole sudah jadi. Di sini saya menggunakan piring marble yang berwarna hitam. Piring marble merupakan perlengkapan meja makan, eksklusif untuk keluarga di rumah. Terdiri dari mangkok, piring 10 inch, piring 8 inch, dan juga mang. Terdapat 4 warna. Warna pink, hitam, biru, dan juga putih. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Ini dia, fengwole yang pastinya enak banget Sobat Galeri Rasa. Jangan lupa buat kamu untuk mencobanya di rumah. Pastikan step dan bahan-bahannya kamu ikutin dari awal sampai akhir. Share video ini agar teman, sahabat, dan juga keluarga kamu bisa mencobanya di rumah. Dan jangan lupa, like, komen, dan juga subscribe video ini. Saya Udi Camil Undur Diri, Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Bye-bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati